Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya senang sekali diundang disini Karena buat saya ini satu fila turami ya Saya sudah jarang sekali keluar Bertemu dengan teman-teman semua Dan hari ini merupakan hari yang cukup Membahagiakan buat saya Karena bisa ketemu banyak teman lemah Teman-teman senior Yang seusia saya Yang banyak saya kenal dulu di DKS ini Banyak seniman Seperti Sama Budi Zaman ada Nani Ada Leo Christy Ada Frangisa juga Zaman itu kalau nggak soal di DKS masih di belakang Dan saya juga jumpa beberapa pelukis Andre yang dulu Termasuk Apa ya Zaman saya masih Jadi promoter Dengan memanfaatkan pelukis-pelukis yang ada di Surabaya Untuk membuat poster Atau Bali Ho Yang beli kiranya dari Krip Light Waktu itu Tahun 80-an 70 lebih Saya masih pakai krip light Krip masang saya disini Di Litra ini Di Balai Tidak ada di Bali Ho Jadi masih memanfaatkan pelukis pada zaman itu Sampai tahun 80-an 70-an 70 lebih Tidak ada di Bali Ho Jadi masih memanfaatkan pelukis pada zaman itu Sampai tahun 80-an 80-an 80 itu Saya kalau bikin tur di Surabaya Indonesia yang suka membuat poster itu Andri yang dulu posternya di Petemang termasuk Cak Mat ada lagi ya di Kedung Sari itu itu juga orang lama yang membuat poster-poster gambar Bloskop di era tahun 80 karena waktu itu belum ada printing ya kalau sekarang kamu udah pakai vinyl mungkin itu era kemasan pelukis karena waktu itu saya bikin itu wah bisa ratusan itu jumlahnya ukurannya raksasa semua jadi dunia seni rupa buat saya bukan hal baru tapi sesuatu yang dulu saya banggakan karena dengan poster itu saya bisa masuk Jakarta masuk Bandung dengan mendapatkan banyak pujian karena era itu masih letter ya di Taman Ismail Marzuki segala macem itu cara publikasi konser itu masih menggunakan huruf aja waktu itu masih rugos lah istilahnya masih tulisan tangan belum ada yang pakai gambar lukisan nama kalbarnya ini pada saat itu saya tur dengan God bless sama Sas ya waktu itu dengan rollis segala macem itu menggunakan jasa pelukis-pelukis pelukis-pelukis andal dari Surabaya yang dipotori ini oleh Andri yang suka skat gambarnya desainnya mungkin mas dibuat ini enggak saya rasa lukisannya pernah menghiasi albumnya bumerang kalau misalnya saya album sekitiga ya album sekitiga jadi banyak lukisan dia yang muncul di album sekitiga yang mewakili jumlah lagu-lagu dari lagu-lagu lama ya wah terima kasih saya sudah ketemu orangnya langsung jadi itu bahagia buat saya kalau hari ini saya bisa membuka pameran kabusat ini yang mungkin bermakna sebagai simbol tahun kabusat yang dilakukan 4 tahun sekali dan mudah-mudahan pameran ini bisa berjalan dengan baik lancar, sukses ya sehingga memacu kreativitas dari para seniman pelukis atau seni rumah Surabaya untuk tetap kreatif jangan pantang menyerah tetap berkreasi berkarya untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara Indonesia salam metal assalamualaikum dengan ini saya buka pameran ini dengan apa nih memiliki yang ini saya tambahkan dengan memiliki jam 224 oke selamat salam metal selanjutnya selamat